Maka sulit menyatukan ingatan keduanya, dan itu adalah plot yang diangkat drama ini agar kita makin bertanya-tanya. Satu ingatan saja sudah rumit, apalagi kita diberi tiga versi ingatan yang berbeda-beda. Ingatan Hual, Ingatan Sang Un, dan Ingatan Ultai. Selamat datang Draco Lovers di channel The Racor. Entah apa yang merasuki Bibili sehingga ia membawa Siho dan Duyun kembali ke rumah lama Hual yang bobrok dan butuh, padahal mereka aman dimensiun. Hual menanggapi keputusan Bibili dengan sangat frontal, dan membuat Bibili tersinggung ingin meninggalkan rumah, namun dihalangi oleh Siho dan Duyun. Keputusan Bibili ini mengarah pada kekacauan dan kematian yang harus dihadapi semua orang. Hual menanggapi ancaman Ultai akan menyakiti orang-orang di sekitarnya dengan serius. Setelah Ultai memohon dengan sangat di gunung dengan wajah buruk rupanya pasca kehabisan energi. Mungkin Ultai menjadi sangat putus asa atas penolakan Hual kepadanya. Dia kemudian membuat rencana yang cukup jahat. Episode Hual dan Ultai ngobrol di gunung itu membuat kami tertawa, namun juga iba pada Ultai saat itu. Namun itu tentu upaya Ultai dalam memanipulasi Hual atau itu memang kejujurannya. Tapi itu lucu melihat Bulgasal sekelas Ultai yang mengerikan, memohon pada Hual dengan wajah yang menyedihkan itu. Kalian juga pasti ngerasa gimana gitu kan? Iya kan? Kontrol Ultai terhadap wali kota berarti kontrol penuhnya terhadap kepolisian. Bagaimana tidak rumah Bob Rok Hual bisa dikepung polisi dan menyatakan Hual dan Sang Un adalah kriminal. Detektif menangkap Si Ho dan Ruyun. Bibili berusaha melindungi mereka. Mereka dibawa oleh dua detektif namun bukan ke kantor polisi, melainkan ke hutan. Ada monster manusia yang tinggal di hutan. Dan seperti semua monster yang berinkarnasi pada episode sebelumnya, Ultai memiliki hubungan timbal balik dengan mereka semua. Termasuk manusia monster satu ini. Di masa lalu, monster ini membunuh orang dan menggantung mereka di pohon. Di masa sekarang, ya ia masih seperti dulu. Hanya saja, ya manusia, tapi monster. Mereka lah manusia monster yang setia menemani kita di beberapa episode. Mereka muncul dengan dendam kusumat pada jiwa Hual yang ada di dalam Sang Un. Tujuan Ultai tentu saja adalah untuk mendapatkan Sang Un dengan cara apapun. Dan Si Ho dijadikan alat tawar-menawar. Sang Un mendapatkan telpon dari Ultai ketika mereka menuju hutan di mana Si Ho bibili dan Doyun dibawa. Ultai mengatakan akan menunjukkan sifat asli Hual. Ini merupakan serangan yang sangat meyakinkan dari Ultai mengingat sebelumnya. Sang Un dipenuhi oleh masa lalu kekejaman Hual. Ultai menemui Si Ho, Doyun, dan Bibili. Bibili berusaha melindungi keduanya. Manusia monster menghampiri mereka. Manusia monster berusaha membunuh mereka bertiga. Bibili dengan Gigi berusaha menyelamatkan mereka. Duyun memohon pada Ultai untuk tidak membunuh Si Ho dan Bibili. Ultai tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun wajahnya tampak muram. Ketika kediganya terpojok dan Bibili terluka parah, Bibili tiba-tiba bergumam. Setan akan datang dari lubang hitam. Setan yang tumbuh dengan mengunum darah ayahnya akan bangkit dari lubang hitam. Setan itu sudah membuka lubang hitamnya. Dan kini akan datang untuk menutup lubang hitam itu. Jiwa itu akan kembali kepada pemiliknya. Sebuah jiwa akan kembali kepada pemiliknya. Ultai ada di sana. Ketika Bibili bergumam, Ultai langsung merespon dengan membunuh Bibili. Apa yang membuat Ultai takut? Tapi kata-kata Bibili ini cukup memberikan beberapa informasi penting yang memusingkan. Tentu ini tentang masa lalu Ultai. Dari bagaimana ia bereaksi sampai membunuh Bibili. Hual datang mendapati detektif Kwon terduduk berlumuran darah dan Bibili yang sudah tak bernyawa. Detektif datang dan ingin menangkap Hual. Hual muncul sebagai sosok yang paling kejam dan paling haus darah. Ia hampir membunuh semua detektif jika tidak dihentikan Sang Un. Namun bersamaan dengan itu, masa lalu Sang Un menyelimutinya dan perkataan Ultai ternyang. Baik di masa sekarang atau di masa lalu berabad-abad yang lalu. Hual ada bulgasal makhluk yang mengerikan dan haus darah. Du Yun dan Si Ho dibawa oleh monsoon manusia.